Sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terutama di bidang teknis di Kabupaten Ngawi mengakui jika belum memasukkan sejumlah pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada proses lelang. Hal ini seiring dengan munculnya Regulasi Baru Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yakni untuk PPN dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Seperti yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Ngawi yang sengaja menunggu dimulainya pemberlakuan regulasi tersebut, yakni pada awal April mendatang. Hal ini karena OPD harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada saat ini. Kepala DPUPR Ngawi Muhammad Sadli mengakui memang untuk pengadaan melalui lelang yang hingga saat ini ada keterlambatan, karena dengan regulasi baru maka perlu pemahaman lebih agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Ya kalau soal untuk kita memang pengadaan ini kan tentu-tentu artinya kita memang menunggu ada penyusunan-penyusunan karena ada regulasi-regulasi yang ada. Yang memang yang paling utama itu analisanya, karena analisa digunakannya kan sudah analisa terbaru ya semua desain-desainnya itu kita sesuaikan dengan menggunakan analisa yang baru sehingga membutuhkan waktu. Tapi untuk saat ini sudah selesai dan kita akan siap sekarang apa-apa penelangan. Tapi dengan adanya penambahan nilai perpajakan itu seperti apa Pak? Dampaknya sendiri nanti kepada? Ya dampaknya kalau ada pertambahan pajak PPN, berarti semua barang itu kan naik semua. Sehingga memang kita melakukan penyusunan. Tetapi kan kita ada overhead ya. Overhead itu kita amankan di situ agar supaya nanti kalau misalkan ada kenaikan bahan itu masih masuk di range nyakit sesuai HPS kita. Sadli menambahkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan adanya kenaikan pajak tersebut memang berdampak pada semuanya. Seperti kebutuhan barang yang akan ikut mengalami kenaikan harga di lapangan. Meski demikian pihaknya mengaku masih ada solusi terkait adanya over harga eceran tertinggi HET yang bisa amankan itu dengan tujuan jika ada kenaikan harga masih bisa masuk pada ring harga penawaran sementara atau HPS.